Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hal pertama yang kami sampaikan disini adalah Bagi teman-teman yang sudah lulus di gelombang 6 artu prakerja dari pemerintah Nah untuk batas pembelian pelatihan Nah itu hanya sampai besok tanggal 2 Oktober 2020 Nah sebagaimana informasi yang sudah disampaikan pada oleh pihak penyelenggaraan Bahwa untuk pembelian program pelatihan ini maksimal itu selama 30 hari Jika selama 30 hari teman-teman tidak menggunakan solo pelatihan Untuk membeli bidang pelatihan yang teman-teman inginkan Maka status kepesertaannya akan dinontaktifkan Atau di blacklist oleh pihak penyelenggara Nah ini berarti kalau sampai di blacklist Maka teman-teman tidak bisa mendapatkan manfaat dari program pekerjaan dari pemerintah ini Jadi bagi teman-teman yang belum membeli bidang pelatihan Segeralah gunakan saldo pelatihan tersebut Untuk membeli bidang pelatihan yang sesuai dengan pelatihan apa yang teman-teman butuhkan saat ini Nah itu poin pertama Yang rasanya perlu kami ingatkan kepada teman-teman semua Kemudian yang kedua ya Untuk poin yang kedua disini kami ingin memberikan informasi kepada teman-teman Bahwa untuk gelombang 10 keumumannya sudah dibuka hari ini ya Nah jadi silahkan cek akun atau dashboard dari akun pekerja teman-teman masing-masing Jika teman-teman dinyatakan lolos Maka itu nanti teman-teman akan diminta untuk menyambungkan rekening Nah untuk menyambungkan rekening Ini teman-teman bisa sembungkan lewat BNI ya Sudah bekerja sama dengan program pekerja Atau menggunakan e-wallet Itu bisa menggunakan mobile, ovo atau link aja Nah jadi kalau misalnya teman-teman sudah lolos Maka teman-teman akan diminta untuk menyambungkan rekening Namun jika teman-teman dinyatakan belum lolos Nah itu jangan khawatir ya Jangan langsung panik Kenapa? Karena disini masih ada kemungkinan Peluang bagi teman-teman yang belum lolos Untuk bisa bergabung pada gelombang berikutnya Nah nanti akan ada kurutan tambahan Bagi teman-teman yang belum lolos pada gelombang kali ini ya Karena sebelumnya itu kita juga sudah umumkan Atau sudah berikan informasi bahwa Ada kurang lebih 180 ribu orang Yang sudah terblacklist oleh Inak Penyelenggara Program Pantok Pekerja Diakibatkan karena Disebabkan karena mereka belum belikan Saldo pelatihan yang pertama ya Nah jadi disini Angka kurang lebih 180 ribu itu Mungkin saja bisa bertambah ya Karena jika teman-teman gelombang 5 dan gelombang 6 Itu masih banyak yang belum menggunakan saldo pelatihan Maka otomatis angka yang terblacklist itu Akan semakin banyak Maka kuota tersebut Akan dibuka kembali Bagi teman-teman yang belum mendapatkan Atau belum berhasil bergabung di gelombang 10 ini Jadi masih ada harapan Bagi teman-teman yang belum lolos Untuk bisa lolos pada gelombang berikutnya Namun kapan pembukaan gelombang berikutnya Nah ini yang kita harus tunggu dulu Sama-sama dari pihak bangba dan pihak penyelenggaraannya Nah itu untuk poin yang kedua ya Kemudian untuk poin yang ketiga Bagi teman-teman yang sudah lurus Nah disini untuk pencairan insentif Itu kan ada menu insentif Nah disini ada sedikit perubahan pada Keterangan insentif prakerja Nah kalau dulu kita buka Menunggu insentif itu hanya ada 4 keterangan Yang mungkin akan teman-teman temui Yang pertama mungkin yang pertama Itu yang akan teman-teman temui adalah Untuk insentif tersebut Dia belum diproses Yang kedua sedang diproses Yang ketiga itu dia sudah berhasil Menit 4 untuk gagal ya Namun untuk hari ini Ini adalah sedikit pembaruan Untuk keterangan pada insentif Program prakerjaan dari pemerintah Nah silakan teman-teman cek di Dasbabnya masing-masing Maka nanti ada 7 kategori Yang akan muncul di akun insentif tersebut Nah yang pertama itu ada Nanti keluar keperangan Menunggu di proses Kalau dulu kan belum diproses Kalau sekarang menunggu di proses Apa artinya? Artinya adalah saldo atau insentif teman-teman Itu sedang masuk kepada daftar atrial Untuk pencairan insentif Artinya ini sudah pasti akan dijadwalkan Hanya dalam daftar atrial Nah itu ya pertama Kemudian yang dibuang Teman-teman akan menemukan nanti Keterangan pada menu insentif itu dijadwalkan Nah kalau dijadwalkan Ini artinya apa? Nah dijadwalkan ini maksudnya adalah Teman-teman yang waktu pencairan insentifnya Sudah sangat dekat Nah mungkin kalau sekarang akan tanggal 1 ya Nah mungkin ada yang akan cair di tanggal 3 Oktober ini Maka status untuk insentif di dashboard Waktu perkerjanya itu akan berubah menjadi dijadwalkan artinya Untuk proses pencairan dana insentif itu sudah semakin dekat Atau sudah mendekati waktu pencairannya Kemudian yang ketiga Itu ada menu sedang diproses Nah ini sama dengan menu menu sebelumnya Kalau sedang diproses artinya Untuk pencairan itu sedang diproses Nah jadi disini kita sama-sama menunggu apakah Mesuknya itu tepat di tanggal yang ditentang atau tidak Intinya itu sudah dilakukan prosesan Terhadap dana insentif tadi Kemudian yang keempat Disini ada menu baru Itu nanti ada mungkin beberapa akun teman-teman Di akun insentifnya itu nanti akan keluar keterangan E-wallet itu belum KYC Nah apa maksudnya Itu artinya adalah E-wallet teman-teman Entah itu teman-teman menggunakan OVO, Link Aja, atau Gopay Itu belum berhasil di upgrade Atau bisa juga untuk akun e-wallet teman-teman tersebut Itu terblokir Nah kenapa bisa gagal upgrade atau terblokir Salah satu penyebabnya itu karena Adanya perbedaan data di akun e-wallet yang teman-teman masukkan Dengan data yang teman-teman masukkan saat mendapatkan Di program kartu pekerjaan dari pemerintah Jadi hati-hati Bagi teman-teman yang belum menyebutkan rekening Hati-hati untuk mengisikan data Jangan sampai nanti data yang diisikan di e-wallet itu berbeda Dengan data yang ada pada program kartu pekerjaan Akun kartu pekerjanya Nah itu nanti akan menyebabkan Incentive perolongan cairnya ya Nah itu menu baru ya Keterangan yang baru Yang akan muncul pada menu insentive di eskual menu masin-masin Selanjutnya itu ada juga nanti teman-teman akan menyebabkan keterangan bahwa Dana itu tak tahan Dana tak tahan Apa artinya? Itu hampir sama juga dengan e-wallet yang belum kayak CKD Artinya proses upgrade dari e-wallet itu belum berhasil Nah itu segera lakukan upgrade secepat mungkin Kemudian untuk data yang dihasilkan di e-wallet dengan data atau pekerjaan Itu harus sama ya Agar untuk proses pencarian insentive itu bisa berjalan sesuai dengan waktunya Tepat pada waktu yang sudah dicari laman tadi Kemudian teman-teman nanti juga akan menemukan Keterangan pada insentive itu dalam pengecekan Kalau dalam pengecekan disini Kalau dulu kan ada menu di insentive itu gagal Nah setelah gagal itu ada proses pengecekan Artinya disini dilakukanlah cross-check ulang Mengenai data-data yang ada pada e-wallet dengan data-data yang ada pada akun pekerjaan kemenangan Nah untuk yang terakhir dan yang terakhir itu adalah berhasil ditransfer artinya Disini dana insentive teman-teman itu sudah berhasil ditransfer ke bisa dikorekkan di BNI teman-teman masing-masing Atau bisa juga ke e-wallet dengan teman masing-masing Oke sekian dulu informasi seputar kartu pekerjaan dari pemerintah Nah bagi teman-teman yang belum bergabung baru bergabung di Lestika Channel Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update dan informasi tentang kartu pekerjaan dari pemerintah Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua Dan semoga teman-teman mendapatkan notifikasi kelulusan untuk gelombang 10 ini ya Oke sekian dulu untuk video kita kali ini Assalamualaikum Wr Wb